Kami bertemu dengan Mr. Mohamad, Duta Besar Iran yang baru untuk Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa mereka ingin meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan Parlemen Indonesia dan sangat mengapresiasi posisi Parlemen Indonesia di berbagai forum internasional baik itu di IPU, di EPA, dan di berbagai forum-forum lain yang terkait dengan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina, perjuangan rakyat Palestina, dan juga mengecam apa yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap bombardir, bombardment yang mengakibatkan korban terutama anak-anak dan wanita. Jadi kami juga menyampaikan bahwa memang di Indonesia, saya kira kita masyarakat Indonesia baik pemerintah, Parlemen, maupun masyarakatnya bersatu dalam konteks Palestina ini karena kita memang merupakan mempunyai mandat dari konstitusi kita untuk menghapus segala penjajahan dari muka bumi Selain itu, ini juga merupakan saudara-saudara kita dan kita cukup mengecam, cukup keras di berbagai forum internasional terhadap apa yang dilakukan kita juga mengusulkan waktu itu di IPU, di Angola untuk menghentikan perang, menghentikan segala macam serangan yang mengakibatkan korban di masyarakat sipil terutama Jadi, mesej yang disampaikan oleh Douglas Iran itu mereka sangat mengapresiasi posisi Indonesia, posisi Parlemen juga khususnya di forum-forum Parlemen Dunia, forum Parlemen Asia, forum Parlemen dengan negara-negara Eropa yang mereka baca, yang mereka ketahui sikap DPR RI, sikap yang disampaikan oleh BK, SAP dan Parlemen Indonesia itu sangat kuat dan sangat penting terutama dalam konteks Palestina ini Terima kasih